kembali lagi bersama saya di channel wajekta tutorial atau teman di video kali ini disini saya mau share lagi ya ini tutorial winlator mungkin disini kalau misalkan teman-teman ada kendala ya ketika install beberapa aplikasi di dalam minulator itu tidak bisa terinstall atau muncul message atau pesan gitu guys ya dan juga disini saya mau kasih tips buat teman-teman teman-teman disini yang main winlator dan ketika teman-teman bermain game itu tidak bisa dibuka karena itu membutuhkan ataupun muncul lagi message katanya visual C++ nya belum terinstall nah disini saya mau berbagi saya mau share jadi nanti untuk aplikasinya akan saya share di deskripsi box ya teman-teman nanti kita coba lihat di dalam winlator nya oke langsung aja disini kita masuk ke dalam winlator nya nah kalau ini saya akan coba share yang pertama nanti yang kedua itu masalah visual C++ yang ketika kita coba buka aplikasi ataupun ketika kita ingin bermain game itu tidak bisa dibuka guys itu biasanya masalahnya ada disitu ya itu kasusnya mau di winlator ataupun mau di laptop di PC sama kalau misalkan visual C nya itu tidak terinstall itu nanti game nya itu tidak bisa jalan atau dll nya miss gitu ya missing ya hilang gitu guys ya nanti itu kita share di bagian kedua untuk di bagian yang pertama perlu diperhatikan nih ini tuh ketika kita mau install ya mau install aplikasi nah misalkan kita disini mau install aplikasi visual C ini tapi muncul notifikasi ya tidak bisa terinstall atau tidak bisa terbuka nah teman-teman disini nanti langsung saja kesini guys ya ke pojok kiri atas ya nah kemudian teman-teman ke bagian setting nah ketika teman-teman disini ingin membuka aplikasi tersebut ini ubah guys box 86 preset nya ini ubah ke compatibility nah ini keduanya ya compatibility ya compatibility ini kemudian di checklist aja oke nah ini compatibility checklist nah kemudian teman-teman masuk lagi ke sini ke edit ya kemudian teman-teman cari ke advance ini juga ubah menjadi compatibility seperti ini ya Oke kemudian kita play dan kita langsung masuk ke dalam aplikasi winlator nya nah ini dijamin pasti nanti aplikasi-aplikasi yang awalnya ada message atau error itu bisa kebuka guys bisa jalan oke nah salah satu contoh teman-teman disini kita langsung saja menuju ke sini ya ke aplikasinya nah disini ada winlator teman-teman kita buka nah disini ada piswa C runtime ya nih ada piswa C runtime kelihatan gak guys nah ini ya piswa C ini piswa C runtimes all one nah ini teman-teman nanti saya akan coba share di deskripsi ya teman-teman nah ini ini ada box peak credits 2005 sampai terbaru ini di 2024 guys ada ya yang 2024 ini termasuk nanti yang ini nih yang ini ya saya akan share ya ini yang mau satu-satu atau mau semuanya nanti saya share di deskripsi box seperti itu ya oke nah kemudian sini kita coba install ya teman-teman ini saya sudah install sebenarnya tapi nggak papa nanti teman-teman tinggal install aja nah biasanya nanti kalau misalkan kita pas dibuka seperti itu dia nggak muncul seperti ini guys nih kita coba lihat ya nanti dia ada dialog nah ada dialog nah kalau misalkan nanti nggak muncul kalau seperti ini malah jadi muncul ada message atau tulisan nah itu berarti tandanya teman-teman harus diubah tadi harus diubah ke compatibility semuanya guys ya harus diubah ke compatibility nah kalau ini ini wajib teman-teman sebenarnya sih nggak harus wajib sih kalau dibutuhkan aja jadi nanti ini ketika teman-teman buka game tertentu dan membutuhkan piswa C++ nya itu versi berapa nih ya apakah perlu duang 2010 ya ini ataupun perlu yang 2015 itu nanti teman-teman tinggal disesuaikan aja atau mau di install semuanya ini boleh nggak apa-apa guys biar nanti teman-teman nggak ribet ya Nah kalau saran saya ini sebaiknya di install aja semuanya gitu ya biar nanti di dalam game itu bisa lancar dan tidak ada masalah guys ini wajib diinstal sih mau di laptop di PC di winlator juga ini perlu guys ya untuk aplikasi pick redis ini ya kayak apa sih dibacanya pick redis ya nah ini guys ya atau Microsoft visual C++ ya red redistribute table ke kali 64 nah ini yang gitu guys ya wajib diinstal ini guys biar nanti game itu berjalan dengan lancar dan normal ya oke jadi seperti itu teman-teman ya untuk tipsnya dan itu teman-teman nanti bisa dipraktekan ya kalau misalkan terjadi masalah-masalah ketika install aplikasi di dalam winlator Nah kemudian nanti kalau sudah semuanya terinstal misalkan ya ini dibalikan ke lagi guys ini keluar dulu exit ya Nah kemudian balik lagi dan ubah lagi settingannya kalau bisa ke present yang tadi nah gini ya checklist kemudian disini juga teman-teman ya ke presentnya juga diubah nah wang punya saya enggak ada preset Nah teman-teman harus simak dulu video pas awal install ataupun tutorial cara install winlator ya situ saya jelaskan ya si preset ini tuh gimana dalamnya saya jelasin itu nanti teman-teman cek aja di deskripsi atau teman-teman bisa langsung aja cek di playlist ya teman-teman di playlist tentang pembahasan winlator gitu guys ya Oke itu aja mungkin informasinya semoga ada ini bisa apa ya jadi referensi buat teman-teman yang masih gagal mainin winlator itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke hai hai ya